Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung KCJB akan diuji cobakan bertepatan dengan perhelatan G20 pada November 2022 mendatang. Ini memberikan berita baik bulan November pada perhelatan G20, berarti Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan bereksperimen memulai pengoperasian. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mengatakan, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah mencapai 80 persen, ditandai dengan tembusnya tanel atau terowongan 4 di Purwakarta. Dan ini kami juga bisa menyampaikan update terbaru terkait dengan tanel 4 yang berlokasi di Purwakarta, itu berhasil tembus. Jadi dengan tembusnya tanel 4 ini berarti dari 13 tanel yang ada, 12 tanel itu sudah berhasil tembus. Seperti itu. Nah di sisi lain juga percepatan pembangunan juga dilakukan pada titik-titik konstruksi yang lain. Jadi secara paralel kami juga melakukan persiapan untuk track laying atau pemasangan rail, dan juga beberapa dokumen untuk penunjang operasional, karena ini juga sangat penting. Kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train juga sudah rampung. Kereta ini dilengkapi teknologi pemantauan dan berbagai macam sensor, seperti sensor gempa, angin, dan hujan. Rencananya, ada 11 unit kereta cepat Bandung-Jakarta, dan setiap unit berkapasitas 600 penumpang. Kecepatan kereta mencapai 350 km per jam, dan jarak 142 km antara Terminal Halim di Jakarta, hingga Terminal Tegaluar di Bandung, bisa dicapai dalam 36 hingga 45 menit. Kereta cepat ini ditargetkan rampung dan sudah bisa digunakan untuk mengangkut masyarakat umum pada Juni 2023. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.